Intro Ya setelah itu Apa ya Pengalaman paling menggetarkan Pertama itu justru Menurut saya Bukan pada saat Ginnya lahir Kemudian menangis Tapi pengalaman paling menggetarkan Buat saya itu adalah ketika Saya mengucapkan salam Kepada anak saya tersebut Assalamualaikum kemudian saya mengazankan Dan pas ngazani itu Gin itu matanya Jadi pas kalimat pertama Allah Akbar Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Terus Saya langsung yang Wah Ini gue jatuh cinta nih Jadi Merasakan Cinta kembali Seperti yang Pernah gue rasakan sebelumnya Tapi kayaknya ini lebih deep gitu kan ya dokter ya Terus Terus Sempat Diobservasi Tadi saya udah jelasin juga Ginnya Selama beberapa jam Dan Akhirnya Di hari pertama kemarin Kali sempat bermalam juga Dengan gin Kondisi artis pun juga Alhamdulillah Baik-baik saja Kejuali hari ini mungkin dia agak sedikit capek Karena Ternyata Ya mungkin Kalau yang udah punya anak Paham Bahwa Perjuangan juga ternyata Untuk bisa memberikan asih kepada Anak gitu Cuman Alhamdulillah Cenderung aman Cenderung lancar Dan Orang tua Orang tua Dari saya sendiri juga Happinya Binta ampun Karena Kalau di tiktok tuh lagi ada tren Pemegang tahta tertinggi Jadi Kebetulan Dua anak pertama Adis anak pertama Gin ini adalah cucu pertama Dari dua keluarga Dan gin ini punya lima om Dan Dua kante Saat ini Saat ini pemegang cucu Tahta tertinggi itu adalah Gindirga Di keluarga Gitu Jokesnya seperti itu Ya Alhamdulillah sih Kalau misalkan Kayak bangun tidur Terus Kalau pas lagi kemarin Cepet ngubur hari-harinya juga Kayaknya pengen Cepet pulang Pengen ketemu lagi Padahal dia juga tidur sebenernya Gak Apa namanya Gak aktif juga Ya sesekali dia Bangun untuk Dikasih asih sama mamanya Dikasih asih sama mamanya Kira-kira Itu aja Ya Jadi sebenernya masih relate sama Anak Kita sebelumnya Dan kebetulan Anak kita sebelumnya juga Lahir di Brawijaya Ditangani langsung juga Dikasih asih Anak kita sebelumnya Kan namanya Ace Saya itu emang suka Sesuatu yang berbau Jepang Sebetulnya Jadi Niat awal saya itu Gimana caranya masih relate Tiga huruf aja Dih gitu Es dirga Terus yang ini Apa ya Saya suka daerah Jepang itu Di Ginza itu saya suka banget Terus Kalau Ginza Kayaknya udah ada yang Ini deh pake deh Kayaknya gitu Terus Gimana kalau Gin aja Karena ternyata di Gin itu salah satu tokoh Di komik Detective Conan Kalau teman-teman baca Jadi Itu yang mendasari kita Untuk memilih Nama tersebut Jadi intinya Dari sekian banyak nama itu Kalau mentok Pokoknya kita Gin aja Kalau mentok Pokoknya Gin aja Karena di Jepang sendiri Ternyata Gin itu artinya Perak Perak itu kan memang Tidak seperti emas Yang mungkin Apa ya Tapi Perak selalu menyinari Jadi harapannya Gin itu juga bisa memberikan Kebahagiaan Buat orang-orang yang Melihatnya Harapannya seperti itu Bismillah Bismillah saya Bismillah Ketika anaknya lahir pun Yang pertama gua lakukan Ya tadi gua bilang Anaknya menangis Terus gua aja happy Tapi Gua tidak lupa sama Adis Jadi gua langsung menuju ke Adis Gua bilang Sayang Kamu berhasil Aku sayang sama kamu I love you Dan Insya Allah Kamu akan menjadi ibu yang hebat Buat anak kita Gua Berusaha untuk Selalu memperhatikan dia gitu Dan Ada kejadian lucu juga teman-teman Jadi Pas Anaknya baru lahir Itu kan Biasanya didekatkan Ke bagian payudara ibunya Dan Saya gak tau ini Ada beberapa Kasus juga tuh Tapi kemarin tuh pas Dia didekatkan tuh Yang Anaknya lakuin tuh Kayak ngobrol gitu Kemaknya Jadi kayak Terus disautin juga Oh iya Iya nak Gimana tadi ceritanya Oke Gitu-gitu Jadi lucu banget Kayak gitu Hari pertama Waduh Ya tadi Karena baru tidur 2 jam Ternyata Kita tuh kalo happy banget Kalo excited banget Tuh kayak Gak inget kalo sebenernya badan kita tuh capek Badan kita tuh butuh tidur Badan kita tuh udah lemes gitu Nah makanya mungkin efeknya sekarang ya Sekarang ini gua sebenernya agak meriang Tapi setiap kali ngeliat Eee Gini tuh kayak Wah Happy lagi Seneng lagi Padahal Sebenernya tubuh mungkin butuh istirahat Tapi ya Akhirnya terjawab sudah misteri yang selama ini Gua pertanyakan Ah kayaknya gak mungkin kalo punya anak begitu Temen-temen selalu bilang kan yang udah punya anak Lah gak secapek-capeknya lu tuh kalo punya anak lu di rumah Pasti hilang capeknya Masa iya sih gitu kan Nah Tiga hari ini Gua ngerasain gitu Ternyata Begitu dong Kamar alhamdulillah sudah Kamar alhamdulillah sudah Eee Terus Kayak Misalkan Peralatan-peralatan sudah pasti Terus juga Yang harus dipersiapkan tuh kayaknya Ini Edukasi ke Orang-orang yang akan menjenguk gitu Karena kan sekarang kita masih dalam Masa pandemi menuju endemi Jadi Eee 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 Sekarang Sedikit banyak itu sudah ada Yang belum ada itu tabungan APS2 Jadi Eee Dan siswa kebedih Pertama Yang mesti gua jelasin Ini mesti digaris bawahi Eee Bahwa ini Kehamilan anti sebelumnya Bukan dari Bayi tabung Eee Dan ini adalah kehamilan ketiga Eee Eee Alhamdulillah Hamilnya pun juga Normal Allah memberikan rejikinya Alhamdulillah Dan Eee Apa tadi pertanyaan lu kok gue skip Wajahnya ditutupin Kenapa wajahnya ditutupin Yang pertama teman-teman Eee Gua itu sadar betul bagaimana situasi Dari dunia yang kita Eee Eee Jalani sekarang Ada yang namanya Mungkin teman-teman yang muslim paham Ada yang namanya penyakit air Jadi Itu yang sebetulnya Jadi Top of mind gua untuk concern Nanti dulu Jadi Bukan bener tidak mau ngasih tau ke teman-teman Ada juga yang nanyain Tapi eee Alhamdulillah normal kan baik-baik aja Alhamdulillah Normal Eee Insyaallah tidak ada kurang suatu apapun Cuman Eee Itu doang istri yang gua takut Nanti Akan ada waktunya Untuk gua reveal ke teman-teman Seperti apa Eee Wajah dari baby gini Nampur Gua juga bingung Ini gua kasih bocoran gua juga bingung Nyampur Jadi Hari pertama mirip mana Hari kedua mirip gua Nah sekarang pas dia lihat Gua nyampur dia Jadi Jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi Ditekan ya Tombol lonceng merahnya